Nah teman-teman untuk drone udah siap ini saya ditemani sama juara dunia Mas Arief ya dari Wonosobo yang rakit drone ini teman-teman Jadi teman-teman kalau mau ngerakit drone ini Pengen langsung hubungi Mas Arief Nanti nomornya kita temukan di dalam deskripsi Yuk mumpung sudah mulai terang Kita Ini saya dikopiloti sama Mas Arief Ini saya malu teman-teman hasil ini Ya boleh Oke Bismillahirrahmanirrahim Oke Akro Arming Ini kan keretak-keretak pasir ya Wuh 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 Bismillahirrahmanirrahim Cepatan di 70 Hunter apa nih Gak mau gak pak Ambit gak Oke kita menuju ke gunung sumbing Jadi ini muncak pertama saya disini GPS dapat 11 Aman tapi Kita coba terbang rendah teman-teman Cepatan di 66 Saya mencari bantu manto mas ya Aman terpantau Aman ya Saya gini sih Screen recorder Oh screen recorder Oke cocok teman-teman Jadi enaknya DCE Google 2 ini teman-teman Itu Yang diputar di HP Pake DCE Fly itu juga keluar OHD nya Cuma ini harusnya GoPro nya pake ND filter ya Oh iya iya Tapi aku gak duwe Belum punya Aku bawa Gopro yang pake ND filter ya Gopro apa mas Gopro 6 sih Sekali nanti nyoba si merah saya yang sudah dikonversi ke frame Raja Wali volt 7 juga ini Pokok ratunya dari Mas Sandra Ramadan plus Mas Arif gimana-mana sih ini Beda warna ya Oben Beda warna Sekaligus beda Dudukan untuk antena Antena aman Mas 50 Mbps Jarak 1,7 Stabil Stabil loh Kemarin itu sempet 1 Mbps Mas Hampir Belum putus Pake ORT mantep Sama DCE U3 DCE U3 sama Google 2 itu mantep Kita coba di sini teman-teman Itu misalkan Pake ND filter matahari ini kelihatan ya Mas Bunder ya Tetap silau Tetap silau juga Nah misalkan kita cari Pada kudet bawahnya yang atasnya silau Nah misalkan kita cari atas silau Nah misalkan kita cari atas silau Berarti harus mengorbankan salah satu ya Oke Oke Ini aku ditemani suhu Rado nredek ini Gak pernah loreng Gak pernah loreng ya Gak pernah loreng ya Kok nyoba gak gelam ya Gak pernah nyoba Mas Ini jarak kita nanti sekitar 6,5 kg 6,3 sampai 6,5 kg teman-teman Dan ini baru 2,4 kg Ini tak usahakan Trotel itu di bawah 50 Tapi ternyata kayaknya gak bisa ya Harus naik Sangat ya Mulai dari take off tadi kok abut ya Apa cuma perasaan aku baru ngebur di sini Gak pernah ngebur di sini Baru ngebur di sini Tambah-tambah Saya itu baterainnya yang besar Jangan-jangan jempolnya kaku Nah itu Tapi pas atas aku mas Berarti udah ada kaku ya Nah tangi jam terlalu langsung atas aku Bapak karu ibuku Nanti mas Tentem langsung Boleh adoy Tentem langsung Lewat 3 aja Lewat apa jenengnya? Bandungan jadi Terus saya tadi lewati Ambarowo Ambarowo Bandungan dari mas Chris Jalan ini kecil soalnya Ya kecil memang Tapi lebih motong Lebih motong Cuma dari segi waktu tadi Selisih 5 menedok Terus ini lewat Itu kan bisa ngebut mas Ya Lalu jam 3 ya Kosong ya Enggak aku mau jam Jam 4 Jam 4 lebih sih Nah temen-temen Ini sebenarnya tuh Bawah bagus ya Ada jurang gitu Tapi kita gak boleh kesana Nanti Terblok sama ini Sama bukit-bukit Kalingan jaman Long Range pertama ke Kelut No aliran lahar di bawah Aku turun ke bawah Wah langsung Dan Apa namanya Filesafe-nya belum di Belum di setting mas itu Jadi Filesafe Disconnect itu langsung drop Dan itu awal pertama Make cut sih aku Oke Sinyal saya pindah sebelah kanan temen-temen Karena biar nanti Ngediting di Videonya itu biar tambah bagus Pakai lumakenya Tulisannya itu Sehingga muncul Biar tambah Epic Mas Andrea Ramadhan Ini mas Jaya harusnya dianu Di apa? Pameri mas Dikompori Ini om Arya Arya Dekah Oh Arya Dekah Oh Arya Dekah Kalau bikin Volt7 ini Pas nonton Lagi terbang ya om Woh cocok Kemarin itu ada yang Minta pertimbangan Mas si Merah 7 sama Volt7 Enak mana terbang Saya lebih simpelan Volt7 sih Si Merah terlalu gede Dan gak bisa ribet ya om Iya Dan ribet gak bisa dilipet Ribet juga Ini kecepatan Di Nanti Cah Ikut speednya Si mana tuh Sampai Speednya ini Sebelah kanan nih Kok gak keliatan Kok gak keliatan ya Ilang ya Ketutup Double kah? Eh? Double apa tumpuk? Apa tumpuk ya Tumpuk Mau kebaca 70 km per jam nih Sebelah kanan nih Kok ilang ya Hahaha Ya gak apa-apa Ini pelan sih temen-temen Tapi saya usah Oh sebelah kiri mas Sebelah kiri Terlalu kiri aku lagi Ini KM per H gitu mas Bawahnya throttle Oh iya Ini ini gak Oh ketutupan sih Oh iya ketutupan Ya ketutupan ya Gak apa-apa Disini gak muncul Oh KMH ini itu ya Iya Gak apa-apa Ini bangunan disini rek Ada gubuk atau rumah disini Aku malah fokus di tulisan Gak fokus di video ini mas Untung Untung aman Oke oke Sama sekali belum pernah lo ngera Semunggah Gunung Mas Gunung Perawu Gunung Perawu tak ya Sehingga 10 kg itu nanti mas 10 kg aku terbang lurus di atas wadu Oh lurus apa ya Pakai fix wing ya Iya pakai fix wing Jadi Mas Arif itu bisa merakit fix wing Maupun bisa merakit quadcopter kayak gini temen-temen Ini kayak jalur pendakian mas ya Betul Jalur pendakian via Via Temanggung Via Temanggung ya Tengok mandek drone Tengok tanganku kaku Bagus Masih 50% seaman Aku biasanya disekitaran 48 45 Dari sebelah kiri jalur pendakian Rotornya rong kanan bisa tidak Oh bisa Biarannya ya Gak backlight ya Ini saya diarahkan oleh suhunya temen-temen Wah izin Baru pertama kali puncak ini Wah batu tak ya Seluruh ya Bersama mas Niko channel dan bro jauh mantap Wah ini Sik nonton Hehehe Sik jempol ku loroh ya Oke wuh mantep Untungnya anginnya gak ada temen-temen Biasanya kalau ada kabut kayak gini tuh angin zero ya nol ya kecil Jadi bisa stabil Wah wengi Nang merapi mas Anginnya gauh Wede banget Memang sering terjadi Iya Wes ngono Kawai gak kelihatan Gak kelihatan Karena Bukan Asap Wah ini kita menyusuri jalur pendakian temen-temen Jadi temen-temen bisa langsung lihat juga nih Jalur pendakian Sepan kiri itu ada bukit Berarti posisi home kita ada di sebelah kiri Kita harus ada di Gak tahu Hehehe Wah ini jalur pendakian lewat nanti mas Wah backlight ini Ketok Ini google sampean ketok ya Ketok jelas Ini kan gak ketok ya Gak ketok Berarti nanti hasil rekaman seperti itu Yang ada di situ Wah berarti gak gini Oh medok kiri deh kalau pendakian Oke kita ambil kiri aja temen-temen Oh bisa naik juga temen-temen Disini ya Oke 2400 Baru Sekitar 6,3 6,2 Hampir 6,5 Ini jalur pendakian di kiri ya Oh medok kiri Belajar ini aku lalu Bila kita akan jadi menek Iya Wih mbongi ngabari Harap nanti jenangnya pati apa nanti Ini mertu wak Wuh mantap Ada tebing Gron ini udah gak kelihatan Iya Jauh Wih mantap kanan ini Wah apa ya mas Yoh Kau putihnya bagus Ini kan padang loh Ini padang nih Oke Mantap kita coba Apa namanya Isla Masandara Ramadanku Muncak gunung yang membumi Gunung yang membumi Membumi Itu maksudnya gak terlalu tinggi dari Apa Gron Mepet Ya Deloncinya oleh Google Stabil ya Masih 32 Stabil ya Wrt memang joss Wrt yang joss sih Masih kau ke dunia kau dihani Di apa namanya Detect Oke Wuh luar biasa Jarak di 5,5 kg Ini kayaknya speednya tuh Di bawah 50 ini tadi temen-temen ya Karena lama ya Biasanya udah sampe Cerut 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 Nanti berarti disetting dengan betaflex ya mas Iya Sebelah kanan kaya Bawah Bawah Always dong Walaupun Wuh kita dapet sunrise Ini misalnya kalau Caman aku jiliki Jambar gunung Loro kanan kiri Wah Betul Ada dalannya barang ya Iya Iya Nek bangunan Nek bangunan Nek bangunan Merapi sama merbabu mas Oh gitu Kanan kiri ya Iya Oke Oke Jarak kita di 5,8 kg 500 meteran lagi Kita udah sampe di puncak temen-temen Kita coba ke sisi kiri Sisi kiri juga Oke Kita kiri dulu Wah Wapik ini di edit Alhamdulillah Kita udah sampe di puncak Sumbeng Gunung Sumbeng Bitretnya masih Wah Ape banget Mantep Pemakaian baterai 3200 Jadi pake baterai 4000 Nggak tuntut ya mas ya Belum tentu juga sih Karena kan lebih ringan Oh iya Lebih ringan jadi pemakaiannya lebih sedikit Lebih sedikit sih Flash time di 10 menit Sinyal oke Oke kita disini Kita gak berani terlalu kesana teman-teman Karena nanti pasti ketutup Oh ini ada kawai ya mas ya Asik ya Oke saya coba nyusuri sini dulu ya Oke Kita menyusuri Ini mas Christian ini bisa Wani banter manuver-manuver Aku rawani Oke teman-teman kita coba Nyusuri di pinggirnya Tapi saya gak berani terlalu dekat Dan gak berani terlalu ke kiri ya Ada yang puncak apa ya Coba mepet mas Posok-posok Posok-posok kok Puncaknya yang ganti ya mas ya Ya ini ya Salah satu ya Jalur dari sana Kita gak boleh terlalu sana teman-teman Kita udah berada di puncak gunung sumbing Di jarak 6,1 kilo 6,3 Dari kaki gunungnya langsung Di rest area keledung Ini koknya tinggi ini Kok ada bangunan ini mas Oh ada bangunan Rek Kora Bukan gubuk Apa kayak gapura gitu Ini apa Ini kok papan Oh papan Ya papan disini Aku yang terdek mas Aku yang terdek mas Tuh disana itu ada gunung sindoro Nanti kita akan muncak kesana juga teman-teman ya Kita akan muncak ke gunung sindoro Tapi nanti cari lokasi lagi Bukan dari sini Karena tadi saya coba Sinyalnya welek Mas goyang-goyang ini Berarti dia kayak Bukan turbulensi sih Mempertahankan ketinggian teman-teman ya Mantap Ini coba bikin Sinematik dulu teman-teman Muncaknya saya itu di atas Gak berani lama Karena tangannya mesti Anu Gemeter Dan sakit soalnya mas Oh ini jalur pendakian teman-teman ya Sebelah bawah ini Oke kita coba lihat Intip kawahnya lagi teman-teman Kawahnya disitu Kita gak boleh terlalu disana Mengerikan Arah homenya di sebelah kiri ya Berarti maju pronosik terus Rodok kiri nanti Ngedap ya mas Dan wadang Oke siap Cukup kali mas ya Tangan kuloro ini soalnya Gunung bisa antulingin Iya Oke Bumi durung anu ya Aku gak kelihatan Oke Dari belur ke bawah Oke siap Karena anu Apa namanya Nggak ngomong apa lah Lalu ya aku Oke teman-teman Kita naik dulu Oke Kita lihat Gunung Sumbing Dari atas Jadi gak tahu Kecepatan kita berapa ini Oke Gunung Sumbing Dari Kledung Wuh 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 Bismillahirrahmanirrahim Wih 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 Oh tadi kita ada disana mas Dengan naik Apa jenangnya Nah itu ya Wuh 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 Mantep Marathon Wuh Rawat Baterainya juga kuat Wuh Jempal Aku lor 10 Aku asli Lewara banget Wuh Kawaii apa? digital ya mas, nggak muncul ya kita tarikan dari sebelah kiri teman-teman, kita agak ke kanan sini ya jadi ini pas aku udah bunuh penanggungan mas trotel ini sampai 80% ya tapi yang sebelah kanan itu lali, orang tak angkat jadi saya nunjem iya, makanya mas Irman mas, 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 oja terlalu mipet mas si mipet juga diwisan oke, oke, oke tinggal 3 kilo lagi makanya baru 4.700 ya pak ini saya nggak berani terlalu 8.000 jadi ini di atas sih sebenarnya masih bisa lama ini mas Christian itu paling nggak 3 menitan di atas aku tapi jariku nggak kuat ya soalnya ini mas Christian itu cubit kayak sampein mas ini aku kan nggak pakai jempol gini jadi harus menekan sampein, beli yang itu thumb grip atau belum? apa nih? thumb grip maksudnya? yang itu stick yang itu oh, tapi kepanjangan oh, kedua-dua iya, itu SD card full saja dengan drone nanti kita pake dulu oh, drone SD card full tapi masih nganggung gopro sih untung untung, double camera kayak kemarin mas, aku muncak pelirang ya gopro ini ke SD card error waduh akhirnya nganggungnya ya dari O3 keuntungan O3 gitu teman-teman ya jadi dia bisa jadi backup walaupun bisa jadi utama juga sih tapi kalau saya sih tetep harus pake apa namanya, kamera action cam tambahan sih buat backup lebih safety jadi nggak sia-sia betul jarak di 1,9 kg teman-teman ini jempol kusing kiri mas teman-teman asem tremor pak tremor banget asem waduh jempol tremor habis ini chasing mas oke, siap tipis-tipis chasing oke wuh, mantep pokok ada tower tower gede tapi sebenernya mulai terbang yang mau kayak negeri tak atas awan kayak negeri tak atas awan cuma tadi sinyalnya gak? enggak sinyalnya nangginnya apa ya dari sini bagus cuma aku kan nunggu suhunya coba chasing arah puncak mas coba mas coba mas waduh yang di chasing berani mas yang di chasing gak waduh aduh nyindir aku daya pedih mas berarti kan itu double drone double drone iya baterai loh masih banyak 3,3 3,3 ya waktu itu naik landing itu masih 3,56 iya betul suara sudah mulai terdengar oh oke, drone ini sudah dekat wah itu ketok ini ketok mas ya enggak ketok saya tak landing di jalan situ ya ini burunya apa di tanah saja itu depannya dan ini gak mablu nah ini belakang mobil masih sitik ini saya di sini teman-teman nah masih naik wabut ya asli ini terasa pas ngegas ya iya pasiran gak apa-apa teles ya teles apa langsung ke tanah ya oke sini saja ya kanan tinggi oke 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 alhamdulillah sudah landing teman-teman tak jumpa sih ya aman ya oke kita sudah muncak kita lihat gopronya apakah oh masih nge-record masih aman aduh aduh iya padahal gopronya sampai alhamdulillah teman-teman ini kita sudah muncak ya ke gunung sumbing pertama ditemani sama Mas Harip sama Adi ini ah keren kita dari di atas ya enggak enggak terlalu lama sih jempol lagi loh sampai ngecap iya betul nah kita mau habis ini kita mau muncak ke sana ke sindoro teman-teman cuma kita cari posisi lain dulu nyebrang jalan sih mas nyebrang jalan cari sawah karena disini ada power jadi sinyalnya welek oke teman-teman terima kasih ya Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh